Selamat malam Bapak dan Ibu, bersyukur untuk sarana luar biasa yang Tuhan telah sediakan Untuk kita tetap dapat memuji dan memuliakan namanya, sehingga saat ini di bulan Maret kita dapat bertemu kembali di malam puji dan sabda EKI Gedi Indah Yang kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua Minggu sengsara adalah bagian yang tak terpisahkan dari rangkaian perjalanan Yesus Mulai dari kelahiran sampai kenaikan yang bersuruh Sengsara dan wafat Yesus merupakan tanda terbesar kasih Allah kepada manusia Seperti tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16 demikian diperkatakan Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini Sehingga ia telah mengharuniakan anaknya yang tinggal Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak dinasak Melainkan oleh hidup yang kekal Tema MPS pada malam hari ini Terambil dari tudung jemaat 158 Ku ingin menghayati Dimana digambarkan begitu besar Allah dengan kasihnya yang luar biasa Dan cintanya bagi kita semua Untuk keselamatan dan kebahagiaan manusia Sampai mengorbankan anaknya sendiri Penyelamatan Allah itu tidak berhenti pada masa tertentu Melainkan berlangsung terus hingga sekarang ini Mari kita awali malam puji dan sabda ini Dengan menyanyikan pujian dari NKB Tiga, baik pertama, kedua, dan ketiga Terpujilah Allah Terpujilah Allah Hikmatnya besar Begitu kasihnya untuk dunia cemaat Sehingga diberilah putra yang kudus Mengangkat manusia Mengangkat manusia Serta menegus Pujilah, pujilah Buatlah dunia Bergemar 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 Mendengar suaranya Dapatkanlah Allah Demi putranya 정bar Bergemar 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 Mereka yang yakinkan janji kudus dosa Ya betapa pun juga keji Dihapus olehnya di basuh bersih Pujilah, pujilah, buatlah dunia Bergemar, bergemar, mendengar suaranya Dapatkanlah alam demi putranya Beri puji padanya sebab nikmatnya Ia tak terukur besar nikmatnya Menulang hatiku sebab anaknya Dan amat lekat hati kita senang Melihat sang Kristus di surga terang Pujilah, pujilah, buatlah dunia Bergemar, bergemar, mendengar suaranya Dapatkanlah alam demi putranya Beri puji padanya sebab nikmatnya Setiap manusia pasti pernah menderita Ada banyak sebab manusia menderita Akibat perbuatan dosa Dalam kehidupan nyata Manusia tidak bisa berbuat lain Kecuali menghadapinya Oleh karena itu Pemahaman makna penderitaan yang salah Dapat menimbulkan sikap rohani yang salah pula Merenungkan makna penderitaan adalah penting Karena penderitaan itu Merupakan fakta yang tidak dapat kita hindarkan Bersyukur selalu untuk penyertaan Tuhan Dalam setiap perjalanan kehidupan kita Dan marilah kita juga menyerahkan seluruh Rangkaian malam uji Dan sabda ini dalam doa pembuka Yang dilayani oleh penatua Dior Terima kasih Terima kasih Bapak Ini semua akan kasih karuniamu Kami juga bersyukur Kalau hari ini pendeta Novi Juga bersedia untuk memimpin kami di dalam ibadah ini Berkatilah dia di dalam mengabarkan berita Injil Yang akan kami dengarkan saat ini Terima kasih Bapak Persiapkanlah hati dan pikiran kami Dan biarlah ibadah ini boleh berjalan Hanya di dalam nama Bapak Putra dan Roh Kudus Amin Hermanus Ari Pandov Atau lebih dikenal dengan H.A. Pandov Dan dalam karya musik disebut H.A. Pandopo Lahir di Utrecht, Belanda 28 Mei 1935 Tiba di Indonesia tahun 1967 Beliau memulai pelayanan di daerah Makassar, Sulawesi Selatan Perhatiannya yang besar pada musik gereja Akhirnya membawanya bergabung dengan Yayasan Musik Gereja Melalui kerja keras dan proses yang panjang Lahirlah buku hidung jemaat Yang dipakai dalam ibadah gereja-gereja di Indonesia H.A. Pandov adalah satu di antara pakar Dan pencinta musik gereja Yang berperan besar dalam terbitnya buku tersebut Dan salah satu karya Pandov tentang penghayatannya Akan perjalanan penderitaan Yesus Tertulis dalam hidung jemaat 158 Ku ingin menghayati Yang akan kita pujikan Baik pertama, kedua, dan keempat Ku ingin menghayati Sangsara Tuhan ku Semoga ku dapat Dia Yesus rahmatmu Berbang kesalahanku Membuatku lewat Berilah hidup baru Ya Yesus tolonglah Oh ingat takandaku yang hilang tersesat Bertimunlah dosaku yang menekan berat Jalanmu ku lalaikan Hidupku berjelang Engkau penuh kebaikan Ya Yesus tolonglah Kiranya kau semukan hatiku yang sedih Sudilah menghapuskan dosaku yang keji Ku rinduakan hidup Yang ku cimu liat Hantikanlah tangisku Ya Yesus tolonglah Yesus menderita dan mati untuk menegus dosa manusia Yesus sebagai juru damai antara Allah dan manusia Yesus sebagai juru selamat atas muaka Allah Karena dosa manusia telah ditebus dan ditanggungkan kepadanya Penderitaan Yesus seharusnya membawa kedewasaan rohani bagi kita Karena penderitaan adalah bagian dari proses menghayati pengharapan Kristian No crisis, no growth Dalam penderitaan kita semakin bertumbuh, dekat dan semakin mencintai Tuhan Kita akan menerima dan menghayati firman Tuhan Tetapi sebelumnya kita angkat pujian dari NKB 115, bait pertama dan dua Firmanmu adalah kebun Firmanmu Tuhan adalah kebun penuh kembang Yang tetap ingin memetik, bersuka dan senang Firmanmu Tuhan adalah kebun penuh kembang Firmanmu tampak yang penuh bermata-bulinya Takkan kecewa siapapun yang mau menggantinya Firman utuhan adalah bintangan yang cengat Musafir darah tak sesat jalan yang menterah Ya Tuhan kuat firmanmu menjadi tambangku Menjadi anak yang berbat dan bintang pandu ku Bapak Ibu yang terkasih kita akan menerima berkat firman Tuhan yang akan dibawakan oleh pendeta Novita Sutanto Salam jumpa Ibu Bapak saudara-saudari peserta MPS malam puji dan sabda di hari ini Kita telah menaikkan lagu-lagu pujian kita dan kini sampai saatnya kita mendengar sabda Tuhan Mari kita berdoa terlebih dahulu Tuhan yang maha kasih kami datang ke hadapan hadiratmu dalam doa kami di malam ini Dan biarlah kiranya kami dapat menghayati sapaamu Tuhan melalui sabdamu Ketika kami membaca ayat demi ayat, mendengar dan merendungkannya Dan biarlah kiranya kami bukan hanya menjadi pendengar firman tetapi menjadi pelaku-pelaku firman Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin Sebuah ayat untuk mengawali perenungan kita di malam hari ini adalah dari Matthew 11 ayat 28-29 Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat Aku akan memberi kelegaan kepadamu Pikulah kuki yang kupasang dan belajarlah padaku Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan Ayat ini berisi sebuah ajakan dari Tuhan Yesus Marilah kepadaku Sebuah ajakan untuk mendekat, sebuah ajakan untuk belajar dari Tuhan Sebuah ajakan untuk siap menerima kup dari Tuhan dan kemudian memperoleh kelegaan dan ketenangan Ketika Tuhan memanggil kita maka tujuan akhirnya bukanlah sebuah penderitaan Bukanlah sebuah kesusahan, bukanlah sebuah kup yang harus kita tanggung Namun tujuannya adalah ada kelegaan dan ketenangan yang Tuhan beri kepada kita Ketika kita menghadapi semua persoalan pergumulan kuk hidup kita Dengan Tuhan yang menemani dan menguatkan kita Ibu bapak saudara saudari kita mengenakan salib sebagai simbol kekrisnan Dan salib yang kita gunakan adalah sebuah salib tanpa tubuh Kristus di dalamnya Bahwa salib yang kita pakai ini menjadi sebuah simbol bahwa di dalam kehidupan iman kita Kita menghayati tentang penderitaan yang dialami oleh Yesus Kristus Tentang kematiannya di atas kayu salib Karenanya kita menggunakan simbol salib Namun tidak berhenti kepada kematian di atas salib Kita juga percaya pada Tuhan Yesus yang kemudian dikuburkan lalu bangkit dan naik ke sorga Di dalam penghayatan kita sebagai orang Kristen tanpa memberikan tubuh Kristus di dalam salib itu Maka kita sedang menghayati dan menekankan iman kita kepada iman kebangkitan Ibu bapak saudara saudari maka di dalam kehidupan kita Ketika kita menghadapi berbagai pergumulan-pergumulan hidup kita Pergumulan-pergumulan itu bisa datang secara alamiah Namun pergumulan-pergumulan itu bukanlah sebuah tujuan Tuhan Menciptakan kita atau memanggil kita Yang menjadi tujuan Tuhan adalah bahwa Tuhan memberikan kita kekuatan Tuhan menemani kita di dalam setiap pergumulan yang kita hadapi Lagu kita yang menjadi tema di hari ini adalah KJ 158 Ku ingin menghayati Ku ingin menghayati apa? Lagu di dalam baiknya yang pertama mengatakan Ku ingin menghayati sengsara Tuhan Bahwa kita ingin menghayati, kita ingin merenungkan, kita ingin meresapi Pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib Namun itu bukanlah sebuah titik akhir Karena penghayatan kita kepada kesengsaraan Tuhan bukan sekedar kita merasa menderita Kita merasa sulit Kita merasa bahwa Tuhan juga dulu pernah menderita di atas kayu salib Maka kita pun sebagai umat di dalam penderitaan kita di dunia ini Kita akan sanggup menghadapinya Bukan hanya sekedar itu Namun lagu kita mengajak kita untuk menghayati Kesengsaraan Tuhan agar kita mendapatkan Rahmat Tuhan Lagu ini ada empat baik Dan perhatikanlah Di dalam setiap baik dari lagu ini Maka ditutup dengan kalimat Ya Yesus Tolonglah Ya Yesus Tolonglah Jika membaca kesemua baiknya Atau menyanyikan kesemua baiknya Maka kita akan mendapati bahwa empat baik ini memiliki sebuah pesan yang sama Yaitu bahwa Setiap penyanyi kita yang saat kita menyanyikan Aku yang menyanyikan lagu ini Maka kita sedang menghayati tentang Pergumulan-pergumulan kita Tentang dosa-dosa kita Tentang Waktu yang terbuang oleh kita Tentang Sabda Tuhan yang kita tidak perhatikan Tentang diri kita yang mengalami kesedihan Dan semua itu yang disebabkan oleh dosa-dosa kita Dan ketika kita menghayati Kesengsaraan Tuhan Maka kita sedang diingatkan tentang Pengampunan yang Tuhan sediakan Bagi setiap orang yang mengaku dosa Di dalam baik yang pertama lagu ini mengatakan Beban kesalahanku membuatku lelah Bukankah betul sekali Bahwa dosa-dosa itu bisa membuat kita lelah Dosa-dosa itu bisa membuat kita menjadi putus asa Dosa-dosa itu bisa membuat kita menjadi orang-orang Yang merasa tak berdaya Dan dosa-dosa itu menekan berat Cata pencipta lagu ini Dosa-dosa itu yang membuat kita merasa Tak sanggup menjalankan kehidupan kita Di dalam ayat Alkitab Masmur 38 Ayatnya yang kelima mengatakan begini Sebab kesalahanku telah menimpa kepadaku Semuanya seperti beban berat Yang menjadi terlalu berat bagiku Serta dalam ayat 19 Masmur mengajak kita untuk mengatakan Ya, aku mengaku kesalahanku Aku cemas karena dosaku Dosa-dosa itu membuat kita menjadi berat Dosa-dosa itu membuat kita menghadapi Berbagai pergumulan yang tak mudah Namun panggilan kita untuk hidup di dalam Tuhan Adalah bukan memikirkan tentang dosa-dosa kita itu Merasa menyesal lalu berhenti di situ Namun ketika kita menghayati kesengsaraan Tuhan Menghayati pengorbanan Tuhan Juga kita menghayati pengampunan yang Tuhan berikan Maka ketika kita menyadari Ada dosa yang kita miliki dalam hidup kita Jangan simpan dosa itu Kita buka diri kita di hadapan Tuhan Mengaku dosa dan kesalahan kita di hadapannya Di dalam lagu KJ 158 ini Menjadi sebuah permohonan setiap kali kita menyanyikannya Berilah hidup baru Ya Tuhan tolonglah Engkau penuh kebaikan Ya Yesus tolonglah Seruan-seruan ini adalah seruan di hadapan Tuhan Yang mengakui dosa-dosanya Mengakui bahwa hidup dan diri kita tak berdaya Tanpa pengampunan Tuhan Seringkali manusia terjebak di dalam Penghayatan yang hanya berhenti pada Sebuah kesadaran bahwa dirinya berdosa Oh iya saya berdosa dan saya tahu bahwa saya harus berubah Hanya berhenti pada penghayatan dan kesadaran itu Namun kemudian tidak melakukan tidak mengerjakannya Di dalam arti kemudian Bahwa semua dosa-dosa yang dia lakukan tetap membuat dia Kemudian menjadi orang-orang yang terikat di dalam dosa itu Dan sulit untuk betul-betul berubah Maka ketika kita menghayati sengsara Tuhan kita Kita menghayati pengampunan Tuhan Kita menghayati pengorbanan Tuhan Kita menghayati ajakan Tuhan Dan lagu kita mengajak kita untuk berseru Ya Yesus tolonglah Agar Tuhan kita menolong kita Saat kita datang kepadanya Membawa dosa-dosa kita yang menekan berat Yang membuat kita terluka, berduka, menangis Namun saat kita menyerahkan dosa-dosa kita ke hadapan Tuhan Dan berseru kepadanya Kita percaya pengampunan Tuhan terjadi bagi kita Dan menyadari, mengakui bahwa Pengampunan Tuhan diberikan kepada kita Berarti adalah sebuah kesiapan kita Untuk hidup baru Hidup baru Hari demi hari Hidup baru Ketika dosa-dosa kita diampuni oleh Tuhan Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 Firman Tuhan mengatakan Jika kita mengaku dosa Maka ia adalah setia dan adil Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita Dan menyucikan kita dari segala kejahatan Jika kita mengaku dosa kita Pada saat kita mengaku dosa kita Saat kita berdoa dan berseru kepada Tuhan Ya Yesus tolonglah Ya Yesus ampunilah Maka Tuhan itu adalah setia dan adil Ia akan mengampuni Segala dosa kita Perhatikanlah Alkitab mengatakan Bahwa Tuhan akan mengampuni Segala dosa kita Segala dosa itu berarti dosa yang Dalam ukuran kita mungkin besar Maupun kecil Dosa yang sekali kita lakukan Maupun berkali-kali kita lakukan Dosa yang sudah lama kita simpan Maupun dosa-dosa baru yang kita buat Saat kita mau mengaku dosa kita di hadapan Tuhan Tuhan adalah setia dan adil Akan mengampuni segala dosa kita Dan menyucikan kita dari segala kejahatan Menghayati Sengsara Tuhan adalah Mensyukuri Pengampunan yang Tuhan sediakan Bagi setiap orang Yang mau berlutut Yang mau berseru Yang mau merendahkan hati di hadapan Tuhan Mengaku dosa Dan memperoleh rahmat pengampunan Tuhan Kiranya Tuhan terus memberikan kepada kita Sebuah hidup yang baru Mengampuni kita Dan menyucikan kita Amin In santan isi rosamu Ingatlah Kristus menempuh Jalan penuh sengsara Dan bagai hamba terendah Ia kosongkan dirinya Menjadi perantara Yang mati dihidupkannya Yang sakit dihidupkannya Yang hilang ia cari Berkurban diri akhirnya Memikul dosa dunia Di atas kayu sali Cukup pujian dan semua Kepada dia Angkatlah Yang mati bagi kita Ikutlah dia yang menang Ikutlah salib dan bebang Dengan bersuka cita Kasihnya perkenalkanlah Dan dalam kuasa namanya Kalahkanlah yang jahat Ingat darahnya yang kudus Yang bagi elebapamu Berharga tinggi aman Kecenderungan manusia dewasa ini adalah Berusaha untuk menyelamatkan Dan membahagiakan diri sendiri Atau keluarga Daripada berkorban Demi orang lain Dalam situasi seperti ini Kita merasa beruntung Memiliki Yesus Sebagai tokoh Yang rela berkorban Demi kebahagiaan Dan keselamatan orang lain Yesus rela Menanggung sengsara Sampai mati di kayu salib Semata-mata karena Kesertiaannya Kepada Allah Dan kecintaannya Kepada umat manusia Karenanya Mari kita datang kepadanya Dengan ucapan syukur Dan Membawa Serta segala persoalan hidup kita Dalam doa syafaat Yang akan dilayani Oleh pendeta Novita Sultanto Mari kita menaikkan doa Doa syafaat kita Kita berdoa Tuhan yang mengakasih Kami menaikkan doa syafaat kami Pada saat ini Kami hendak berdoa Ya Tuhan Untuk setiap pelayan-pelayan Malam puji dan sabda Untuk juga setiap Para pengurus MPS Di dalam pelayanan Yang mereka jalani Di masa-masa ini Kiranya Tuhan Terus pakai mereka Menjadi berkat Kami berdoa Tuhan Bagi berbagai kegiatan Gereja Tuhan Di dalam Juga mengupayakan Setiap puji-pujian Yang terbaik Maka biarlah kami Dapat terus memuji Dan memuliakan Engkau ya Tuhan Di dalam kehidupan ini Mempersembahkan pujian kami Dengan tulus Kepadamu Dan biarlah kiranya kami Dapat terus menghayati Bahwa Engkau adalah Tuhan Yang telah datang Ke dalam dunia Untuk membawa keselamatan Bagi setiap kami Tuhan yang maha kasih Kami berdoa Bagi setiap umatmu Yang sedang bergumul Di dalam dosa-dosa mereka Tuhan biarlah Setiap umatmu Dapat lepas Dari dosa mereka Seberapa dalamnya Seberapa beratnya Dosa yang sedang mereka tanggung Namun biarlah kiranya Mereka menyadarinya Dan membawa semua dosa-dosa mereka Ke hadapan Tuhan Untuk kemudian Tuhan pulihkan Engkau memberikan Sebuah hidup yang baru Engkau memberikan Kelegaan Engkau memberikan Ketenangan Khususnya ketika kami Menghayati Masa-masa Prapaskah Di saat ini Biarlah kiranya Kami juga menghayati Ya Tuhan Bahwa Engkau adalah Allah yang penuh kasih Yang terus Memanggil kami Merangkul kami Untuk mendekat Kepada kami Kami berdoa Bagi pelayanan Gereja-gerejamu Di seluruh dunia ini Di dalam menjelang Masa Raya Pasca Kami juga berdoa Ya Tuhan Untuk kehidupan kami Sebagai bangsa Dan negara Di dalam berbagai situasi Yang kami hadapi Ampunilah kami Tuhan Dalam kehidupan kami Sebagai bangsa Dan negara Ada banyak hal Yang kami lakukan Tidak Mendukung Kehidupan yang baik Bagi negara ini Ampuni kami Tuhan Ketika kami bersikap Tidak peduli Terhadap toleransi Yang ada Ampuni kami Tuhan Ketika kami justru Berkontribusi Untuk melakukan Hal-hal yang Keliru dan buruk Bagi bangsa Dan negara kami Tuhan Biarlah kami Berada dalam Tuntunanmu Dan memiliki Hikmatmu Untuk bisa melakukan Apa yang terbaik Dalam kehidupan kami Sebagai bangsa Dan negara Kami berdoa Ya Tuhan Untuk berbagai hal Yang juga Kami jalani Dalam kehidupan kami Bersama-sama keluarga Kiranya Hidupan kami Tengah keluarga Selalu berada Dalam lindungan Dan penyertaan Tuhan Kami berdoa Juga ya Tuhan Untuk setiap Hidupan kami Di malam hari ini Bahkan juga dalam Hari-hari esok Dan dalam sepanjang Hidupan kami Kedepan Kedepan Ketika MPS ini Berakhir Maka tidak berakhirlah Kiranya puji-pujian Kami kepadamu Kiranya kami Terus memuji Dan memuliakan Engkau Dan siap mendengarkan Sabdamu Kami dapat terus Menghayati Kehadiranmu Dalam kehidupan kami Kami menaikkan Doa kami Tuhan Karena kami percaya Engkau mendengar Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Yesus telah Memilih Jalan salib Menanggung Dosa Umat manusia Supaya manusia Tidak mengalami Kebinasaan Melainkan Beroleh hidup Yang kekal Dengan Menghayati Dan merenungkan Penderitaannya Maka Kita Akan selalu Menyadari Siapa Diri kita Sebenarnya Yang hanyalah Manusia berdosa Yang seharusnya Menerima Hukuman Tetapi Di dalam Yesus Kita Boleh Menikmati Hidup Tetapa Perharganya Kita Di hadapan Allah Semua Hanya Karena Kasihnya Kita Akan Mengakhiri Malam Puji Dan Sabda Dengan Menyanyikan Ujian Japan Syukur Dari NKB 58 Baik pertama Dan kedua Karena Kasihnya Terima kasih Berdoa Mengapa Yesus berpikir bagi saya, kasihnya yang pernah kasihnya. Mengapa Yesus mempedangkananku, bila ku di jalan bersesai. Mengapa Yesus berpikir terpulangkan, bila jiwaku mulai tanah. Mengapa Yesus memenanggung dosaku, berikut rumah serta sungkan cipanya. Mengapa Yesus berpikir terpulangkan, bila ku di jalan bersesai. Mengapa Yesus berpikir terpulangkan, bila ku di jalan bersesai. Terpulangkan kasih dalam hal menangani konflik. Karena tidak adanya kasih dalam menyelesaikan masalah, menghadapi tekanan penderitaan justru akan menghancurkan tujuan. Kekerasan tidak pernah efektif untuk menyelesaikan masalah. Tetapi kekuatan moral spiritual dalam wujud kasih yang tulus akan menciptakan kedamaian. Bapak dan Ibu yang terkasih, kita akan menerima pengutusan dan berkat dari Pendeta Novita Sutanto. Kita akan mengakhiri malam puji dan sabda kita, tapi kita percaya bahwa kasih dan kuasa Tuhan tidak akan pernah berakhir dari hidup kita. Mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita ke hadapan Tuhan dan menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Sang Bapak Putra dan Roh Kudus yang menguatkan dan meneguhkanmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita meyakini bahwa salib Kristus bukan melambangkan ketidakberdayaan, tetapi kuasa pengampunan Tuhan yang menyelamatkan kita orang berdosa. Kalau kita tidak berdosa, maka Yesus tidak perlu disalibkan. Untuk menanggung hukuman dosa, maka ia menggantikan kita, menerima hukuman. Kasih karunia Allah dalam Yesus Kristus yang menerita terus membawa pengampunan bagi setiap manusia, sehingga memperoleh hidup yang kekal dan keselamatan. Karena kita pun diajak untuk bertekun dalam doa dan selalu berpengharapan dalam Tuhan. Serta mempraktekan kasih dan pengampunan. Karena kasih dan pengampunan bekerja lebih kuat daripada kebencian dan dendam. Bapak dan Ibu yang terkasih, Bulan April tentu kita akan bertemu kembali dalam malam puji dan sabda. Kami kembali mengingatkan bagi Bapak dan Ibu untuk tetap menjalankan protokol kesehatan, Disiplin 5M dalam setiap kegiatan keseharian kita. Karena pandemi ini belum selesai. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.